Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 11 Pertemuan 5 Alhamdulillahirrabil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Ya Allah, Ya Tuhan kami Tempatlah kepada kami Ingin kemanfaat dan kefahaman yang benar Amin Alhamdulillahirrabil Alamin Anak-anak Bapak Sudah hadir semuanya Bagaimana keadaan kalian Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Sudah siap untuk belajar? Persiapkan kebutuhan belajarnya dan semangat terus Teri yang lalu, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua Pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan tentang pentingnya hormat kepada orang tua Siapa orang tua? Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua? Dan menerangkan juga bahwasannya ridha Allah terletak kepada keridaan kedua orang tua Materi hari ini, pentingnya hormat dan patuh kepada guru Tujuan pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menginformasikan pentingnya hormat dan patuh kepada guru Baca halaman 128 Videonya dihentikan sejenak Prites Satu, siapa yang disebut guru? Dua, jelaskan pengertian dari guru orang tua rohani bagi murid Guru ialah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita Setiap siswa berhutang budi kepada gurunya yang pernah mengajar dan mendidiknya Guru adalah pewaris para nabi Karena melalui guru, wahyu dan ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia Penyair syauki mengakui nilainya seorang guru dengan kata-kata Berdiri dan hormatilah guru Berikan penghargaan Seorang guru hampir saja merupakan rasul Guru adalah orang tua rohani bagi siswanya Karena guru memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan, akhlak, dan membimbingnya Sesuai dengan ketinggian derajat dan mertabat guru Tidak heran kalau para ulama menghormati guru-guru mereka Cara para ulama menghormati guru mereka Senantiasa rendah hati terhadap gurunya Meskipun mungkin ilmu mereka lebih tinggi dari ilmu gurunya Dua, menaati arahan dan bimbingan gurunya Tiga, berkhidmat untuk guru-gurunya Dengan mengharapkan rida Allah SWT Memandang guru dengan penuh hormat dan takzim Juga mengakui kesempurnaan ilmu gurunya Hal ini membantu siswa untuk memperoleh Manfaat dari ilmu yang mereka dapatkan dari guru Hikmah Hikmah, hormat dan patuh kepada guru Antara lain Satu, ilmu yang didapat menjadi berkah Maksudnya ilmu yang kita dapatkan dari guru Mendatangkan kebaikan bagi kita Untuk kehidupan di dunia juga di akhirat Dua, lebih mudah menerima pelajaran Dengan hormat dan patuh kepada guru Tentu saja membuat kita Mudah untuk mendapatkan pelajaran yang diberikannya Karena kita ridho Guru juga ridho kepada kita Tiga, ilmu yang diperoleh akan memberi manfaat bagi orang lain Empat, akan selalu didoakan guru Cara berbakti kepada guru Di antaranya Satu, menghormati dan memuliakan guru Dua, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang diajarkannya kepada orang lain Tiga, tidak melawan, menipu dan menghinanya Empat, memuliakan keluarga dan sahabat guru Lima, berkomunikasi kepadanya dengan santun Kesimpulan Satu, guru ialah orang yang mengajarkan kita ilmu dan mendidik kita Dua, berikan penghargaan dan kemuliaan kepada guru Dengan cara menghormati dan mematuhi guru Kerjakan tugas yang ada di bawah ini Jika selesai, segera kirimkan ke Bapak Bagi yang konsultasi, kumpulkan ke depan Materi yang akan datang Mu'amalah Baca halaman 139 dan 140 Jaga prokes dan tetap semangat Baik, untuk mendapatkan berkah dan rinda Allah SWT Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton